Intro Bismillahirrahmanirrahim Kepada yang terhormat seluruh subscriber Channel Rahasia Keuntungan dimanapun Anda berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Om Swasiastu Namo Buddhaya Dan salam kebajikan Bapak dan Ibu yang saya hormati Jumpa lagi dengan saya Deki Vans Lobby Dalam Market Skenario Untuk edisi 27 November 2023 Dan untuk hari ini kita akan sama-sama melihat Bagaimana skenario yang terjadi Dan mungkin terjadi dalam berbagai instrumen Penurunan harga Nasdaq di Jumat kemarin Berhasil mengejar endorsement level dan juga area imbalance sebagai target koreksinya Menurunnya hasil rilis data flash manufacturing PMI menjadi 49.4 Membuat harga Nasdaq belum mampu bangkit hingga akhir sesi perdagangan kemarin Kondisi tersebut membuat harga Nasdaq kini berada dalam zona abu-abu atau grey zone Dan akan ada dua probabilitas yang mungkin terjadi untuk pergerakan harga Nasdaq hari ini Apabila terjadi close candle di atas swing high 16.052 Harga Nasdaq berpotensi akan terdorong hingga kembali memasuki area imbalance Yang terbentuk pada time frame daily di 16.137.83 Namun apabila terjadi break pada low level di 15.981 Harga Nasdaq juga berpotensi untuk melanjutkan penurunannya Dan mencoba untuk mengejar endorsement level di 15.916.58 Dan area order block yang berada pada kisaran 15.921.67 Dan 15.891.10 sebelum membentuk tren yang lebih jelas lagi ke depannya Ditembusnya level pivot di 75.92 pada akhir sesi perdagangan Jumat kemarin Semakin memperkokoh sentimen terhadap harga minyak dunia dalam kondisi bearish Area imbalance di kisaran 75.28 dan 74.84 berpotensi akan ditembus Sebelum terjadinya koreksi menuju area order block Yang terbentuk pada kisaran 76.47 dan 77.02 Dan setelahnya harga minyak dunia diprediksi akan kembali melanjutkan tekanannya Menuju target minimumnya di kisaran 73.78 Change of character atau choke yang terbentuk pada level 326.50 Telah mengubah struktur harga Nikkei menjadi bullish sentiment Indusment level di 335.87 Dan area order block yang terbentuk pada time frame 4 jam di kisaran 335.26 dan 33404 Berpotensi akan dijadikan sebagai target koreksi Sebelum harga Nikkei mencoba untuk melanjutkan kenaikannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pola double top yang terbentuk pada time frame 4 jam di area supply Telah memberikan tekanan terhadap harga saham Google hingga menembus area imbalance di 137.47 Namun demikian secara major harga saham Google masih berada dalam kondisi bullish sentiment Indusment level di 137.42 dan 135.52 berpotensi akan dijadikan sebagai target koreksi sebelum harga Google mencoba untuk melanjutkan kenaikannya Ditembusnya garis trendline berhasil mendorong EURUSD hingga menuju targetnya di area order block 1.09481 Dengan telah disentuhnya area order block tersebut EURUSD berpotensi akan terjadi koreksi menuju endorsement level di 1.09276 dan endorsement level di 1.0960 yang juga bertepatan dan berada di dalam area order block Time frame 4 jam di 1.09203 dan 1.09009 Sebelum harga EURUSD mencoba untuk kembali menembus area order block di 1.09586 Area order block time frame 4 jam yang sudah terbentuk sejak 21 November telah menjadi trigger kenaikan harga emas hingga menembus area order block di 2003.53 Kenaikan yang terjadi kemarin hingga ditutupnya sesi perdagangan telah meninggalkan jejak-jejak struktur yaitu endorsement level di 1.0996.99 Area order block time frame 1 jam di kisaran 1996.07 dan 1994.44 Dan area order block time frame 4 jam di 1993.74 hingga 1989.80 dan itu semua berpotensi akan dijadikan sebagai area-area pijakan sebelum harga emas mencoba untuk membentuk break of structure pada time frame daily Dan sebagai catatan apabila level tinggi di 2009.31 berhasil ditembus maka tidak menutup kemungkinan harga emas akan semakin terdorong sekaligus membentuk level higher high yang baru Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati itu saja market skenario yang bisa saya sampaikan di kesempatan hari ini Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat memberikan rujukan bagi Anda dalam pengambilan keputusan di market Sukses untuk kita semua dan salam profit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!